Kalau untuk lemari bandingin yang dibahas pada hari ini, yang didinginkan adalah sampel-sampel biology yang pertama. Bisa obat-obatan, bisa darah, dan seperti yang kuming saat ini adalah sampel-sampel vaksin. Untuk artiko, artiko memiliki beberapa rinsu, memiliki beberapa rinsu. Kami memiliki dua model, yaitu refrigerator dan freezer. Dan yang ini yang paling penting, pelayanan purna jual. Nah, pelayanan purna jual kami sangat excellent. Artinya, jika customer kami ada problem, masalah, kami akan respon dalam 1x24 jam. Selamat pagi Sobat FMM semua yang selalu setia menyaksikan Famous FMM Podcast. Masih bersama saya, Aulia, dalam program spesial Famous Goes to Surabaya. Materi podcast kita hari ini masih membahas salah satu produk yang PT Fajar Mas Murni Akenin, yaitu lemari pendingin. Apakah jenis, model, fungsi dari lemari pendingin tersebut? Langsung saja kita hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bapak Andi Kurniawan Prasetyo Wibisono. Betul ya Pak Andi? Betul. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Ibu Alia, selamat pagi semuanya. Bapak Andi ini selaku sales engineer dari Laboratory and Inspection Equipment Group ya Pak? Betul. Yang biasa di FMM kita sebut LBI. Betul. Oke, begini Pak Andi. Banyak Sobat FMM yang penasaran nih, lemari pendingin apa yang digunakan di laboratorium? Nah, mohon dapat dijelaskan sedikit Pak Andi. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk lemari pendingin itu memiliki beberapa spesifikasi bergantung dengan jenis laboratorium yang digunakan di situ. Yang utama adalah kita mulai dari, biasanya kalau di laboratorium, dia ada untuk simpan darah. Nah, itu namanya plate tank. Ada yang diperangkan untuk simpan reagen, itu namanya refrigerator, biomedical refrigerator. Dan ada yang untuk simpan preservasi sampel-sampel biologi yang dinamakan freezer atau ada ultra low temperature freezer. Oh, oke, oke. Kualifikasi lemari pendingin yang digunakan di laboratorium dan fungsi dari lemari pendingin itu sendiri apa ya Pak? Jadi, pada prinsipnya lemari pendingin itu sama seperti lemari pendingin yang ada pada rumah jangka ya di kulkas. Oh, oke. Sama seperti kulkas itu, Pak Andi. Sama seperti kulkas. Oh, oke. Yang didinginkan berbeda. Nah, yang didinginkan berbeda. Kalau yang di kulkas. Khusus gitu mungkin ya. Kalau di kulkas itu yang didinginkan adalah makanan. Makanan dan bahan-bahan makanan yang akan diolah. Kalau untuk lemari pendingin yang dibahas pada hari ini, yang didinginkan adalah sampel-sampel biologi yang pertama. Bisa obat-obatan. Bisa darah. Dan sampel-sampel yang mana seperti yang kumi saat ini adalah sampel-sampel vaksin. Vaksin untuk obik itu bisa disimpan untuk itu. Oke. Selain apa yang disimpan, apakah ada perbedaan lain, Pak Andi? Antara lemari pendingin untuk laborat sama lemari pendingin yang biasa dipakai di rumah? Pasti. Pasti ada perbedaan. Yang pertama, suhu. Pasti berbeda suhu. Jika refrigerator yang ada di rumah atau kulkas yang ada di rumah atau di supermarket ya, itu biasanya suhunya risenya antara 0 sampai 10 derajat ya. 0 sampai 10 derajat yang itu sudah cukup untuk suhu menyimpan makanan ya. Yang kedua, untuk lemari yang ada di laboratorium ini suhunya berbeda-beda. Bisa sampai minus 86 derajat Celcius. Atau kami artiku memiliki suhu yang paling dingin adalah minus 150 derajat Celcius. Nah, ini yang membedakan. Jadi gini ya, bisa kebayang nih misalnya saya ke supermarket. Saya melihat refrigerator yang untuk es krim itu, apakah modelnya juga sama seperti itu ya? Untuk model kurang lebih sama. Jadi untuk artiku dia punya beberapa model. Model yang seperti di supermarket itu kami punya. Jadi itu yang dinamakan chest freezer. Ada juga yang dinamakan upright freezer. Jadi dia membukanya dari depan gini. Nah, dia membukanya dari depan. Bisa satu pintu, bisa dua pintu. Seperti itu. Ada yang glass door, ada yang solid door. Jadi sudah bisa kebayang nih saya. Betul. Yang di laboratorium ini seperti apa. Iya, sama seperti itu. Untuk range suhu dan contoh aplikasi dari masing-masing suhunya, Pak. Bisa dijelaskan? Siap. Untuk artiku. Artiku memiliki beberapa range suhu. Memiliki beberapa range suhu. Kami memiliki dua model. Dua model yaitu refrigerator dan freezer. Untuk refrigerator itu ada plus 1 sampai plus 10 derajat Celcius. Itu digunakan untuk pharmaceutical dan biomedical refrigerator. Kami nyebutnya. Aplikasinya adalah untuk yang pertama menyimpan obat-obatan. Nah, ini dipakai untuk teman-teman di farmasi. Di farmasi, di rumah sakit, atau di apotek. Biasanya mereka memiliki kulkas yang model seperti itu. Yang kedua refrigerator di plus 2 sampai 4. Nah, ini dikhususkan untuk menyimpan sampel-sampel yang seperti sampel-sampel organ. Kalau di laboratorium biasanya dipakai di histologi. Dia memiliki sampel-sampel organ. Nah, dia penyimpanannya disimpan di refrigerator yang seperti itu. Biomedical refrigerator. Kemudian kita membahas yang freezer. Freezer ini ada beberapa juga. Ada beberapa range suhu. Yang pertama adalah minus 10 sampai minus 25 derajat Celcius. Nah, itu dipakai untuk, sama kita menyebutnya biomedical freezer. Biomedical freezer digunakan untuk menyimpan sampel-sampel biological yang dibutuhkan pada suhu itu. Yang membutuhkan suhu itu. Nah, ada juga sampel biological yang membutuhkan suhu lebih dingin lagi. Kita punya di range antara minus 10 sampai minus 40. Nah, kemudian itu sama sebutannya biomedical refrigerator. Kemudian atasnya lagi kita menyebutnya low temperature freezer. Itu di range antara minus 40 sampai minus 60 derajat Celcius. Nah, kemudian. Ada juga ya nih. Betul. Betul. Atasnya lagi kita ada yang namanya ultra low temperature freezer. Nah, itu bisa sampai minus 86. Minus 86. Betul. Nah, ini yang paling ekstrim lagi, teman-teman. Jadi, ada lagi di atasnya adalah minus 150 derajat. Nah, minus 150 derajat Celcius itu digunakan untuk cryogenic freezer. Yang mana penyimpanannya untuk menyimpan sampel-sampel yang jangka panjang. Seperti sampel preservasi sel misalnya, kemudian preservasi DNA, preservasi bone material, dan bakteri. Seperti itu. Saya lupa menyebutkan tadi yang minus 10, sorry, minus 10 sampai 40 itu bisa digunakan untuk menyimpan vaksin. Oh ya, sekarang kan booming-booming vaksin tuh. Nah, itu bisa digunakan di biomedical freezer minus 10 sampai minus 40 derajat. Seperti itu. Oke, oke. Keunggulan brand ini dibanding dengan brand lain. Kan ada tuh brand lain yang juga sama-sama memproduksi lemari pendingin. Bisa tolong dijelaskan, Pak Andi. Nah, ini pertanyaan menarik ya, Bu Olia dan teman-teman. Jadi, artiko dibandingkan dengan merek lain, itu secara fungsi dan prinsip kerja, dia 11-12. Hampir sama ya. Secara fungsi dan prinsip kerja dia hampir sama. Cuma artiko memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kami memiliki banyak variasi dan suhu. Variasi suhu dan kapasitas. Oh ya, yang tadi disebutkan itu ya. Betul, variasi suhu dan kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan di laboratorium rekan-rekan customer kami. Kemudian yang kedua, kami memiliki sistem kerja yang mana teknologi ini dinamakan teknologi Air Force Cooling. Air Force Cooling ini adalah teknologi yang mana jika pintunya dibuka, kemudian ditutup lagi. Nah, ini nanti dia akan segera menyesuaikan sesuai dengan temperatur yang diset pada awalnya. Nah, suhunya kan ketika suhu, misalnya kami misalkan pakai yang minus 80 tadi ya. Jika dibuka sedikit saja, itu kan nanti dia pasti minusnya akan bertambah ya. Jadi dia semakin panas kan gitu ya. Dan itu nanti akan berakibat fatal pada sampel yang disimpan di situ. Sampel yang disimpan di situ. Nah, kemudian fitur Air Force Cooling ini dia akan membuat si freezer tadi untuk segera menyesuaikan suhunya kembali pada suhu awal tadi. Nah, gitu. Itu teknologi Air Force Cooling. Kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua adalah kami memiliki dua alarm. Dua alarm. Yang pertama, alarm pintu. Jika pintu ini tidak tertutup rapat, dia akan muncul alarm. Nah, jadi alarm ini akan membuat user lebih aware terhadap kolkasi ini. Kolkasi ini belum tertutup secara sempurna. Nah, maka alarmnya ala. Kemudian alarm yang kedua adalah malfungsi alarm. Atau malfunction alarm. Nah, ini alarm ini bunyi ketika ada sesuatu yang abnormal di kolkasi itu. Nah, kemudian itu akan segera di-troubleshoot oleh teknisi kami. Kemudian yang ketiga adalah controller yang user-friendly. Controller sama seperti control yang ada di mana? Di HP gitu ya. Jadi dia user-friendly. Lebih mudah digunakan untuk user. Jadi tidak susah pemakaiannya, betul. Untuk setting suhu, untuk setting alarm, dan sebagainya. Itu lebih user-friendly. Kemudian yang ketiga adalah kami menggunakan refrigerant terbaru. Terbaru dan yang ramah lingkungan. Penting itu ramah lingkungan. Betul, penting sekali. Dan refrigerant ini banyak digunakan di beberapa freezer-freezer yang lain juga. Jadi lebih mudah ditemukan di pasar. Kemudian yang paling penting, pelayanan purna jual. Nah, pelayanan purna jual kami sangat excellent. Artinya jika customer kami ada problem, masalah, kami akan respon dalam 1x24 jam. Itu paling lama. Nah, setelah itu kami akan datang on-site itu maksimal 3x24 jam. Oh, jadi pelayanan aftermarket kita sangat siap ya, Pak? Misalkan kalau ada trouble di lokasi ya? Pasti, pasti. Kami memiliki beberapa teknisi yang siap untuk melayani customer. Karena itu yang paling penting. Betul, itu yang paling dicari oleh teman-teman customer. Oke, nah kalau boleh tahu nih, bisa dijelaskan juga produk Artiko ini dari negara mana ya, Pak? Artiko ini produk pabrikan Denmark, Eropa. Oh, wow dari Denmark ya, Pak Andi. Pasti kualitasnya terjamin ya? Pasti dong. Untuk Artiko ini? Pasti. Oke. Terima kasih, Pak Andi. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu untuk kita semua. Terima kasih, teman-teman. Sobat FMM di Podcast Famous kali ini. Untuk Sobat FMM yang punya pertanyaan mengenai lemari pendingin ini, silahkan langsung komen di bawah. Atau bisa langsung menghubungi tim Fajar Mas Murni yang bisa diakses via website. Atau official media PT Fajar Mas Murni. Dan jangan lupa Sobat FMM untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan. Sampai jumpa di Podcast Famous berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!